Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga Jumpa kembali pemirsa bersama saya Bu Huda di channel Info Strategis Yang menyajikan informasi seputar sepak bola dalam negeri Berita pertama ada kabar dari PSPS Semarang PSPS Semarang resmi mendepak 6 pemainnya Berita selanjutnya Jelang uji coba RMA FC versus Rans Jilgon FC Berikut harga tiket yang akan disajikan Dan berikut cuplikannya Usai depak 5 pemain PSPS Semarang kembali lepas 1 pemain PSPS Semarang resmi mendepak 1 pemain lagi Usai sebelumnya telah mendepak 5 pemain dengan rentan waktu berdekatan Kelima pemain PSPS Semarang tersebut antara lain Abanda Rahman, Sarifuddin Tahar, Muhammad Ridwan, Mahiraja Jamahuddin, dan Muhammad Fadli Baru per hari ini PSPS kembali memutus kontrak Sony Setiawan yang diputus kerjasamanya oleh PSPS Semarang Menurut seo PSPS Semarang Yoyok Sukawi Pemutusan kerjasama dengan Sony Setiawan karena posisi yang ditempati pemain berusia 28 tahun itu yakni back sudah terlalu menumpuk Terlebih PSPS Semarang berencana untuk mempromosikan beberapa pemain akademi ke dalam tim Untuk itu, demi masa depan sang pemain akhirnya PSPS Semarang lebih memilih melepas Sony Setiawan Sony resmi kami lepas mulai hari ini Di posisinya sudah banyak pemain muda dan kami juga berencana mempromosikan beberapa pemain dari akademi yang setelah ini kami rilis Demi karir Sony, kami persilakan yang bersangkutan untuk mencari tantangan di klub lain Katanya PSPS Semarang pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Sony Setiawan yang telah bersamanya selama 2 tahun lamanya Ia pun mendoakan Sony Setiawan agar di masa mendatang karyanya dapat lebih cemerlang lagi dari sebelumnya Terima kasih untuk Sony yang sudah menjadi bagian dari PSPS selama kurang lebih 2 tahun ini Semoga karir Sony kedepannya semakin ciamik di klub lain Kami selalu mendoakan, jelasnya Sementara itu, Sony Setiawan sangat berterima kasih kepada PSPS Semarang Serta beberapa pihak yang selalu mendukungnya Terlebih kepada para pendukung PSPS Semarang yakni Panser Biru dan Snek Atas nama pribadi, saya mengucapkan matunun dan salam perpisahan kepada PSPS Terutama bos Yoyo, bos Lilu, dan jajaran manajemen serta tim pelatih ofisial dan teman-teman pemain Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada fans PSPS yakni Panser Biru dan Snek, ungkapnya Meski telah berpisah, kedepannya ia berharap agar hubungannya dengan keluarga besar PSPS Semarang dapat terjalin dengan baik Apalagi selama ini dia sudah menganggap PSPS Semarang seperti keluarganya sendiri Hubungan kerja memang telah usai Namun terjalinnya keluarga sejak awal bergabung akan terus kami jaga Matunun PSPS, ujarnya Jelang laga uji coba Arema FC vs. Rans Cilegon FC Berikut besaran harga tiket Rans Cilegon FC akan melakukan laga uji coba melawan Arema FC di Malang, Jawa Timur Uji coba ini akan digelar tertutup Tetapi bisa disaksikan penonton melalui live streaming Jerman Rans Cilegon FC Raffi Ahmad mengatakan harga tiket uji coba tersebut sangat murah Para penonton dipersilakan membeli tiket sebesar Rp20.000 Untuk bisa menyaksikan pertandingan persahabatan Rans Cilegon FC kontra Arema FC Raffi Ahmad berharap dengan adanya tiket itu Para penonton terutama Arema Nia di Malang tidak nekat untuk datang ke lokasi pertandingan Meski begitu, Raffi Ahmad masih merahasiakan uji coba itu akan digelar di mana Hari Minggu, tanggal 6 Juni nanti Rans Cilegon FC akan beruji coba melawan Arema FC di Malang Kata Raffi Ahmad Para penonton bisa menyaksikannya di rumah saja dengan membeli tiket sebesar Rp20.000 di tiket.com Ucap pria asal Badung, Jawa Barat itu Pertandingan tersebut rencananya akan disiarkan di tiket.com Raffi Ahmad juga menjual tiket terusan seharga Rp30.000 Sebelum menyaksikan laga uji coba itu Para penonton bisa terlebih dahulu melihat uji nyali para pemain Rans Cilegon FC dan Arema FC di Batu Malang Pertandingan tersebut rencananya akan disiarkan di tiket.com Raffi Ahmad juga menjual tiket terusan seharga Rp30.000 Sebelum menyaksikan laga uji coba itu Para penonton bisa terlebih dahulu melihat uji nyali para pemain Rans Cilegon FC dan Arema FC di Batu Malang Uji nyali itu rencananya akan disiarkan di tiket.com pada Kamis 3 Juni 2021 Jadi para penonton bisa menyaksikan semua ini di rumah saja di tiket.com Kata Raffi Ahmad Untuk uji coba ini rencananya digelar pukul 19 waktu Indonesia Barat Ucapnya menambahkan Raffi Ahmad berterima kasih kepada manajemen Arema FC yang sudah benar-benar membukakan pintu untuknya Memang uji coba melawan Rans Cilegon FC Apalagi ini merupakan uji coba kedua Rans Cilegon FC melawan Klub Lingga 1 setelah sebelumnya sempat bertemu Persita Tangerang Semoga uji coba ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kami Jadi kami datang untuk silaturahmi dengan Arema FC dan ingin mengetahui kelemahan Rans Cilegon FC Apalagi Arema FC merupakan tim kuat dan bagus Jadi kami mohon bimbingannya saja Ucap Raffi Ahmad Sekuat beban murdiansa itu sekarang ini tengah melakukan pemusatan latihan di Bali Setelah itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Malang PC kami di Bali selesai pada tanggal 31 Mei dan selanjutnya ke Malang Ucap Raffi Ahmad Terima kasih pemirsa telah menyaksikan berita dari Info Strategis Dukung terus tim kesayangan Anda Dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga Terima kasih telah menonton